Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana yang akan mendukung proses pembelajaran bagi para santri, SMA Trendscience Muhammadiyah Seragin mulai melakukan pelatakan batu pertama sebagai awal pembangunan masih Trendscience. Pelatakan batu pertama oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir diikuti oleh Ketua PDM Seragin, Direktur SMA Trendscience, serta Kreator Trendscience Muhammadiyah Seragin. Karena masjid ini adalah masjid SMA Trendscience, yakni sekolah yang pembelajarannya menekankan pada sains, maka Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir berharap bahwa masjid Trendscience ini selain dijadikan sebagai tempat beribadah, nantinya juga dapat dijadikan sebagai pusat peradaban Islam. SMA ini ke depan ingin membangun sebuah peradaban di mana antara Al-Quran dan Sain, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kebenaran Sain sebenarnya adalah kebenaran Al-Quran, maka kita kaji Sain di sini, maka namanya pesantren Sain. Atau nama PWM menyampaikan apresiasi kepada SMA Trendscience ini, dan hari ini adalah peletakan batu pertama pembangunan masjid SMA Trendscience Muhammadiyah Seragin. Semoga masjidnya juga sama, tidak sekedar tempat beribadah, tapi juga pusat peradaban Islam. Keberadaan masjid Trendscience ini nantinya juga akan digunakan sebagai tempat untuk menunjang kegiatan-kegiatan para santri, seperti kajian keislaman, serta berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Quran, yang sebelumnya telah diteliti di laboratorium ayat-ayat semesta. Kita tahu bahwa di dalam sejarah Islam, masjid itu sebagai kor, pergerakan untuk peradaban, Nah, demikian juga dengan di Trendscience. Dengan kapasitas 1.500 orang, kita bisa menyelenggarakan seperti Strium General, kuliah tamu, untuk seluruh santri, dan tentu banyak kegiatan-kegiatan yang lain, yang menunjang kegiatan yang disampaikan di kelas. Masjid yang akan dibangun tiga lantai dengan kapasitas 1.500 jamaah ini, nantinya akan dibangun dengan konsep green building, yang nantinya akan menopang kebutuhan listrik yang ada di pesantren, dengan menggunakan teknologi solar cell. Dan kita berharap bahwa masjid SMA Trendscience Muhammadiyah Seragin ini, akan dibangun dengan konsep green building, yang nanti akan menopang kebutuhan listrik yang ada di pesantren, dengan adanya solar cell. Dan untuk masjid SMA Trendscience Muhammadiyah Seragin ini, adalah bangunan yang akan menjadi pusat pembelajaran untuk para santri, yang berasal dari 28 provinsi dari seluruh Indonesia saat ini. Penyelesaian pembangunan masjid Trendscience berukuran 30x40 meter persegi, yang diperkirakan akan membutuhkan anggaran sebesar 10 miliar tersebut, ditargetkan akan selesai pada 20 bulan ke depan. Isna Tarwiati memberitakan dari Seragin, Jawa Tengah.